Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Ananda, di channel Jalan Keluar. Channel yang memberikan tips dan tutorial untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi, di video kali ini, saya mau bagikan tutorial cara membuat fake chat WhatsApp secara real time. Aplikasi ini sama seperti WhatsApp, yang membedakannya adalah membuat chat palsu seakan-akan chattingan dengan seseorang, padahal kita sendiri yang membuatnya. Untuk lebih lanjut, ikutin video tutorial ini sampai habis. Pertama-tama, kita harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu. Untuk user iPhone, sayang sekali belum ada aplikasinya di App Store. Yang Android, kalian bisa mendapatkannya melalui Play Store. Kalian ketik saja di pencarian, fake chat watchmock. Karena saya sudah menginstallnya, jadi saya anggap kalian sudah terinstall juga. Baik, saya buka aplikasinya. Dan terdapat pemberitahuan bahwasannya aplikasi ini dimaksudkan hanya untuk tujuan hiburan semata. Jadi, jangan kalian gunakan untuk merugikan orang lain. Oke, biar cepat kita setujukan saja semuanya. Inilah tampilan utama dari aplikasi tersebut. Kalian bisa lihat, untuk tampilan ini hampir sama dengan WhatsApp yang asli. Mulai dari bilah chat, status, dan panggilan. Kita bisa ubah tulisan watchmock yang di atas jadi WhatsApp agar terlihat mirip. Setelah itu, mari kita buat kontaknya. Tekan gambar pesan di bagian sudut kanan bawah, lalu buat kontak. Kalian isi saja sesuai pilihan kalian. Sebagai contoh, saya buat nama penggunanya Putri. Dan yang bawah ini, saya biarkan saja. Lalu, saya ganti foto profilnya. Kalau sudah, kita masuk ke room chat si Putri. Ada pemberitahuan lagi bahwasannya, aplikasi ini membuat watermark di bagian atas untuk menghindari perbuatan menyesatkan ke orang lain. Kita oke kan? Di aplikasi ini juga, bisa mengganti tanggal chattingannya. Kalian bisa membuat tanggal kemarin, dan bahkan yang akan datang. Untuk membuat fact chatnya, kalian bisa tekan titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih yang pertama, balasan otomatis. Ada pemberitahuan, kita oke kan. Nah, kalian buatlah isi pesannya sesuai yang kalian inginkan. Yang diisi hanya pesan dari lawan bicara kita. Sebagai contoh, saya akan isi pesannya pasangan saya. Saya buat hanya 2 kali chat saja. Kalau sudah, kita kembali. Aktifkan juga mode nyatanya. Lalu mulailah chat duluan, dan pastikan isi chatnya cocok sama pesan yang kita buat tadi. Kalau tidak, bisa saja jadinya nggak nyambung. Kita bisa lihat, setelah saya chat, tidak lama si putri langsung membalas. Dan nampak tanda mengetiknya juga ada di atas. Jika saya telepon, maka si putri juga mengangkatnya. Kalau didengar, tidak ada suara apapun yang masuk, karena ini sama seperti telepon palsu. Baik, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa kembali.